Halo Sobat Belajar, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan Animaker. Hanya 5 menit, video pembelajaran kita siap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat video pembelajaran animasi menggunakan Animaker. Nah, dengan menggunakan website ini, kita bisa dengan cepat dan mudah dalam membuat video pembelajaran animasi. Yang tentunya sangat mudah untuk digunakan dan pastinya siswa juga akan tertarik dalam pembelajaran kita. Langsung saja yang pertama, kita pergi ke Google Chrome terlebih dahulu atau browser di Respet Belajar sekalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya, silahkan nanti diketikkan alamatnya seperti ini. Animaker.com Kemudian sebelum kita lanjutkan, Sobat Belajar, agar nanti mempermudah dalam membuat video pembelajarannya, alangkah lebih baik jika Sobat Belajar sekalian sebelumnya sudah membuat kerangka materinya terlebih dahulu, apa yang ingin disampaikan. Sehingga nanti ketika kita mengedit video, kita tinggal copy paste saja, lebih menghemat waktu. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan materi yang ingin saya sampaikan kepada siswa gitu ya. Jika sudah membuat materinya, kemudian silahkan pergi ke Animaker seperti ini. Jika sudah, silahkan dipilih di sini ada login dan juga sign up. Jika belum mempunyai akun, silahkan membuat akun terlebih dahulu dengan sign up. Ini sangat mudah dengan menggunakan akun Gmail masing-masing ya. Jika sudah membuat akun atau jika sudah punya akunnya, langsung login tidak apa-apa. Tapi jika yang belum punya atau baru pertama kali ke sini, silahkan sign up dulu atau membuat akun terlebih dahulu. Nah, kemudian Sobat Belajar, ketika kita sudah berhasil masuk di dashboardnya Animaker, kita akan disuguhkan dengan berbagai macam template yang bisa untuk digunakan Sobat Belajar sekalian. Di sini ada berbagai macam kategori, ada teacher, ada explainer, dan sebagainya. Ini bebas, silahkan mau pilih yang mana. Silahkan disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing ya, Sobat Belajar. Nah, di sini saya contohkan, saya membuat template-nya ini yang ini. Oke, yang ini saja. Saya klik jika ingin memakainya. Tunggu sebentar. Kemudian jika muncul seperti ini, kita close saja. Nah, kemudian Sobat Belajar, inilah tampilan dashboard editing kita untuk membuat video pembelajaran animasi. Di sebelah kanan, ini ada skins. Ini adalah layar, nanti layar atau sled ya. Nanti kita mau berapa skin atau berapa sled gitu. Di sini nanti kita bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian di sebelah kiri, ini ada berbagai macam menu. Mulai dari menu template, kemudian karakter, property, text, dan lain sebagainya. Kita bisa menambahkan menu-menu di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini templatenya yang pertama, kita pilih yang skin 1 atau sled yang 1 gitu ya. Untuk mulai mengeditnya. Kemudian, di sini ada karakter. Nah, kita bisa tetap menggunakan ini. Atau juga kita bisa mengganti karakternya. Jika memang ingin mengganti. Di sini saya contohkan, saya mau mengganti karakternya. Saya klik karakternya. Nah, di sini kita tidak bisa untuk menggerakkan karakter ini. Karena karakternya masih tergembuk. Caranya kita buka dulu gemboknya di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka bisa kita gerakkan seperti ini. Ini bisa kita langsung habus saja untuk karakternya. Dan kita bisa cari karakter di sebelah kiri ini. Silahkan dicari yang mana, yang diinginkan. Misalkan saya mau memakai karakter yang ini ya. Saya klik saja langsung. Kemudian, ini juga kita bisa mengatur animasinya gitu ya. Atau ekspresinya. Ini kan masih datar. Dia hanya diam. Kita bisa memberikan animasi dengan cara kita pilih yang ini. Action. Nah, ini kita klik. Nah, nanti di sini akan ada berbagai macam bentuk aksi atau ekspresinya gitu ya. Nah, mau seperti apa. Misalkan saya mau pilih animasi yang ini. Nah, perkenalan. Saya klik. Nah, maka di sini dia juga akan berubah ya animasinya. Silahkan nanti dipilih dulu sesuai kebutuhan. Oke, ini saya sesuaikan besarnya. Kemudian untuk text-nya ini juga kita bisa ganti. Misalkan kita mau ganti. Misalkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengubah warnanya ya. Misalkan kita mau mengubah warna di sini. Kita klik. Kemudian misalkan kita mau mengganti warna apa. Itu terserah. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengatur durasi dari setiap selet ya. Misalkan di sini kita bisa lihat. Di layar sebelah kanan. Di sini terlihat 0,4. Yang artinya selet ini berdurasi 4 detik. Nah, kita bisa menambah durasinya. Atau juga mengurangi durasinya. Caranya di sebelah bawah ini. Kita bisa klik tombol plus. Di bagian time ini. Untuk plus ini berarti menambah durasi. Atau kalau untuk min berarti untuk mengurangi durasi. Oke. Kemudian kita coba play dulu. Kita klik play. Kemudian misalkan di sini kita juga bisa mengatur letaknya teksnya di sini. Di bagian bawah ini. Misalkan ini jaraknya teksnya ingin kita dekatkan. Kita geser. Silahkan di klik dulu. Di bagian teksnya ini. Kita bisa menggeser ke sini. Nah, untuk memperdekat jaraknya. Kita bisa mengatur di sini. Teks, kemudian durasi, mau ditambah atau dikurangi. Di sini bisa kita edit gitu ya. Berikutnya jika dirasa sudah. Kita pergi ke slide yang kedua gitu ya. Oke. Untuk slide yang kedua ini. Misalkan ini untuk karakternya juga saya mau ganti. Caranya kita klik dulu karakternya. Ini boleh kita hapus. Dan kita cari karakter di sebelah kiri ini. Misalkan saya pilih yang ini ya. Yang tadi saya samakan aja karakternya. Kemudian untuk ekspresinya. Saya mau ganti. Saya mau menambahkan animasi. Seperti ini. Silahkan diatur dulu posisinya. Kemudian jika sudah. Ini untuk tulisannya. Jangan lupa kita atur. Dan silahkan diisi sesuai dengan materi yang sudah disiapkan tadi. Kemudian silahkan diatur dulu tulisannya. Ini kan masih terlalu besar ya. Kita juga bisa memperkecil fontnya. Dengan cara di sini. Di sebelah kiri ini ada ukuran fontnya. Bisa dipilih sendiri. Misalkan seperti ini. Terus silahkan di edit untuk letaknya. Untuk warnanya ini saya mau ganti menjadi warna kuning. Agar mudah terlihat gitu ya. Kemudian jika sudah. Kita bisa klik play untuk melihatnya. Ini kita geser dulu. Kita coba putar ya. Untuk melihat hasilnya. Misalkan ini. Misalkan kita mau mengedit teksnya. Ini kan jarak teksnya. Dengan animasinya kan lumayan jauh ya. Kita bisa mendekatkan teksnya. Agar munculnya tidak terlalu lama. Ini kita klik dulu teksnya di sini. Terus yang tanda oranye ini kita geser. Untuk mendekatkan ke objek animasinya. Jadi dia jaraknya bisa lebih dekat gitu. Coba kita play. Nah misalkan seperti ini ya sobat belajar. Oke jika sudah silahkan untuk ke slide selanjutnya. Nanti untuk cara pengeditannya hampir sama ya. Nah kemudian sobat belajar. Di sini kita juga bisa menghapus slide-nya ya. Jika dirasa nanti slide-nya terlalu panjang atau terlalu banyak. Kita juga bisa menghapusnya. Misalkan saya mau menghapus slide ini. Saya klik dulu. Dan silahkan klik delete. Misalkan mau mengurangi slide gitu ya. Jadi silahkan dihapus untuk set-slide yang sekiranya tidak diperlukan. Ini boleh. Bebas. Tidak apa-apa. Kemudian sobat belajar. Di sini kita juga bisa menambahkan suara. Atau face over. Mungkin bapak ibu ingin menjelaskan. Memakai suaranya sendiri itu juga boleh. Pakai add voice over ini juga bisa. Atau mau menambahkan video, foto, atau musik, dan sebagainya. Di sini sudah lengkap ya. Nanti tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah bapak ibu. Jika dirasa sudah selesai dalam membuat video pembelajarannya. Maka langkah terakhir kita bisa mendownload videonya. Dengan cara kita klik tombol publis. Yang bagian pojok kanan atas. Kita klik. Dan kita pilih download video. Kemudian secara otomatis untuk resolusinya itu HD 720. Karena kita pakai yang versi free atau gratis. Tapi ini sudah sangat bagus menurut saya. Versi HD ini sudah cukup lumayan bagus gitu ya. Kemudian untuk tipenya ini MP4. Nah jika sudah kita bisa klik langsung download. Silahkan ditunggu dulu proses downloadnya. Kemudian jika sudah seperti ini. Silahkan klik download saja di sini. Oke dan kita sudah melihat proses downloadnya sudah selesai. Kita buka terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu itulah hasil dari video pembelajaran animasi kita. Dengan menggunakan Animaker. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.